Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MikroTik Indonesia kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai fitur Policy Based Routing di MikroTik seperti apa contoh konfigurasinya? jangan kemana-mana tetap di channel MikroTik Indonesia dan apabila kalian belum klik tombol subscribe dan juga lonceng, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi update video terbaru dari kami Apa itu Policy Based Routing? jadi dengan metode Policy Based Routing ini kita bisa melakukan manipulasi atau mengatur arah traffic misal kita ingin lewatkan ke Gateway A atau Gateway B, kita bisa atur sendiri untuk traffic atau channel routing secara umum untuk Policy Based Routing di MikroTik ini nanti kita bisa menggunakan 2 metode yang pertama kita bisa menggunakan IP-Firewall-Mangle kemudian yang kedua kita bisa menggunakan IP-Route-Rules untuk video kali ini kita akan mencoba untuk membahas metode yang kedua yaitu menggunakan menu IP-Route-Rules seperti apa konfigurasinya? ya langsung saja disini saya punya Router dan nanti saya akan konfigurasi Policy Based Routing nya disini dan kita atur untuk jalur routing nya baik, sebelum konfigurasi dan disini kalian bisa lihat untuk topologi yang akan kita gunakan nanti disini kalau kalian lihat ada 2 ISP contoh kasusnya disini ada 2 ISP, ISPA dan juga ISP-B untuk ISP-A itu nanti kita gunakan untuk jalur LAN-A jadi khusus LAN-A itu nanti kalau mau ke internet dia lewat ISP-A kemudian ada juga ISP-B itu nanti kita gunakan untuk jalur internet LAN-B jadi ada 2 LAN, 2 ISP, masing-masing LAN ini nanti untuk jalur internet kita pisahkan jadi kita petakan seperti itu nah disitu ada alokasi IP yang sudah ditulis, ditentukan misal untuk ISP-A itu nanti dia menggunakan network 192.168.18.0.22 kemudian untuk ISP-A itu nanti dia menggunakan network 10.200.200.0.24 kemudian untuk LAN-A itu nanti dia menggunakan network 172.16.10.0.24 dan juga LAN-B itu menggunakan network 172.16.20.0.24 itu untuk topology nya seperti itu nah langsung saja kita konfigurasi router nya kita remote router nya nah langkah pertama adalah seperti biasa kita setting dulu basic configuration nah disini kita cek kita tambahkan di menu IP address untuk alamat IP yang sesuai dengan topology tadi nah disini bisa kita lihat ada alokasi IP untuk ISP-B ada alokasi ISP-A kemudian LAN-A dan juga LAN-B kita pasang di ether1 kemudian ISP-B kita pasang di ether2 kemudian LAN-A di ether3 router kemudian LAN-B di ether4 router seperti itu untuk topology atau untuk pemasangan IP nya nah kemudian juga seperti biasa di IP DNS itu juga sama kita setting juga seperti ini kita tentukan DNS server nya berapa kemudian jangan lupa untuk di jentang parameter low remote request nya kemudian selanjutnya ini yang cukup penting yaitu setting di IP firewall NAT nah sesuai di topology tadi karena kita memakai 2 ISP ada ISP-A dan ISP-B nah untuk di firewall NAT masqueerate nya ini nanti rule NAT masqueerate nya itu nanti kita juga buat ada 2 rule yang pertama kita buat rule NAT masqueerate dengan out interface yaitu ether1 ini untuk ISP-A tadi kemudian action nya masqueerate seperti ini kita juga bisa menambahkan komentar disini misal disini NAT masqueerate ISP-A kemudian kita tambahkan satu lagi NAT masqueerate untuk ISP-B untuk parameter yang disetting juga sama tidak ada bedanya yaitu C nya SRC NAT disini kemudian out interface nya karena ini ISP-B kita pakai yang ether2 action nya juga sama yaitu masqueerate disini bisa juga kita kasih komentar atmasqueerate isp-b seperti ini selanjutnya setelah kita setting firewall NAT kita akan setting juga yaitu IPROOTS atau kita setting default route nya kebetulan disini kita nanti akan menerapkan yang namanya Policy Based Routing maka nanti untuk konfigurasi Default Route nya itu ada sedikit modifikasi modifikasi apa disini yaitu kita nanti akan setting dulu membuat kebijakan atau membuat policy nya dulu yaitu di menu IP Route Rules caranya bagaimana? disini tetap di menu IP Route kita geser kanan, ada tab Rule disini kita klik dan kita akan tambahkan Rule baru disini klik tombol plus parameter yang akan kita setting yaitu disini yang pertama ada Source Address nah Source Address ini kita isikan misalnya IP nya 172.16.10.0.24 ini merupakan network dari LAN A kemudian untuk action nya ini kita biarkan lookup kemudian di parameter Table ini kita isikan misalnya ini untuk ISP A jadi dengan IP Route Rule disini kita membuat tabel baru yaitu dengan nama tabelnya itu ISP A disini nanti kita gunakan sebagai jalur Default Route dari LAN A nya kemudian kita klik OK kita tambahkan lagi satu Rule lagi klik tombol plus disini kemudian Source Address ini giliran kita isikan network dari LAN B yaitu 172.16.20.0.24 kemudian action nya juga sama lookup dan untuk Table nya kita isikan disini misalnya ISP B jadi ada tabel ISP A dan ISP B dan masing-masing dibedakan Source Address nya tadi disini kita sudah punya dua Rule di menu IP Route Roles kemudian ada Rule dengan Network atau Source Address 172.16.10.0.24 ini kita kasih nama atau kita masukkan di tabel ISP A kemudian Network untuk LAN B yaitu 172.16.20.0.24 ini kita kasih nama atau kita masukkan ke tabel ISP B selanjutnya setelah kita setting di menu IP Route Roles kita langsung saja buat Default Route kita buat di menu IP Roles kita tambahkan Default Route nya klik tombol plus disini yang pertama kita akan tambahkan Default Route untuk jalur internet LAN A LAN A lewat ISP A disini kita buat seperti itu untuk Rule nya caranya bagaimana? seperti biasa kita setting di DST Address yaitu ke 0.0.0.0.0.0.0 Gateway nya kita isikan IP Router atau IP dari ISP A yaitu 192.168.18.1 kemudian Routing Mark disini ada parameter Routing Mark jangan sampai lupa ini kita juga modifikasi kita setting settingnya seperti apa? kita pilih disini ada opsi main, ada ISP A, ada ISP B kita pilih disini ISP A dia nanti akan mengambil informasi dari IP Route Roles yang sudah kita buat sebelumnya kalau sudah klik Apply atau OK dan disini kita bisa kasih nama atau kasih komentar misal disini LAN A atau biar lebih detail lagi ya koneksi internet LAN A kemudian kita buat satu lagi default route ini nanti digunakan untuk jalur routing ke internet yaitu untuk LAN B seperti yang tadi kita klik tombol plus kemudian kita setting DST Address nya sama ke 0.0.0.0 kemudian Gateway nya ini kita isikan IP dari ISP B yaitu 10.200.200.1 kemudian satu lagi seperti tadi jangan lupa kita setting di Routing Mark Routing Mark ini juga sama kita pilih untuk yang sekarang kita pilih ISP B ini juga mengacu ke settingan IP Route Rule yang sudah kita buat sebelumnya tadi kalau sudah klik tombol OK dan disini kita juga sama bisa kita kasih komentar supaya lebih gampang untuk monitoring nya koneksi internet LAN B seperti ini ya jadi kalau kita lihat disini kita punya dua default route yang pertama khusus untuk jalur internet LAN A kemudian yang kedua khusus untuk internet LAN B seperti itu nah selanjutnya ini ada sedikit tambahan juga di IP Route Rules kalau konfigurasi kita cuma seperti ini ini nanti kemungkinan besar kalau misalnya kita ingin remote router kita menggunakan IP misalnya dari LAN A atau LAN B remote router atau mungkin juga LAN A mau komunikasi dengan LAN B itu nanti dia tidak akan bisa kenapa? karena disini nanti untuk traffic komunikasi antar jaringan lokal tadi atau ke router itu dia akan dibaca di IP Route Rule jadi semua traffic tersebut akan dibelokkan semua ke internet supaya komunikasi antar LAN-nya ini bisa tetap sinkron atau tetap terkoneksi atau mungkin kalau kita ingin remote routernya itu juga bisa caranya ada satu lagi tambahan rule yang harus kita tambahkan disini disini untuk konfigurasinya adalah kita kembali lagi ke menu IP Route kemudian kita kembali lagi ke menu IP Route Rules jadi tab Rules kita buka lagi disini kita tambahkan harusnya ada dua rule lagi yaitu yang pertama adalah source address kita isikan misalnya ini untuk network LAN A kemudian kita juga setting parameter DST address di bawahnya ini yaitu kita isikan LAN B untuk network LAN B jadi artinya apa? ini nanti digunakan untuk untuk mem-bypass komunikasi antar LAN-nya supaya dia tidak masuk ke tabel ISPA atau ISPP yang kita buat tadi disini kemudian kita langsung setting yaitu tabelnya yang digunakan adalah main dia akan tetap memakai tabel main tabel utama untuk komunikasi antar lokalnya kemudian kita klik OK satu lagi kita tambahkan untuk komunikasi dari LAN B ke LAN A sebaliknya untuk source address kalau sekarang kita isikan IP 172.16.20.0.24 kemudian destination address 172.16.10.0.24 kita juga sama untuk action lockup kita akan naikkan posisinya ke tabel main kemudian klik OK dan jangan lupa untuk kedua rule ini kita naikkan posisinya urutannya ke posisi paling atas disini kita bisa kasih komentar lantar bypass lantar 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 selain itu kita juga bisa setting di menu IP Route kita tambahkan satu default Route lagi disini klik tombol plus Gateway nya kita arahkan ke ISP1 lantar disini tanpa Routing Mark artinya apa? disini kita gunakan untuk pengaturan routing nya ini untuk koneksi atau istilahnya untuk lokal proses dari routernya sendiri jadi kalau Router mau ngecek ke internet atau mungkin ada Rule untuk pengecekan secara otomatis ke internet itu nanti Rule yang dipakai oleh lokal proses yaitu Rule yang kita buat ini kita kasih komentar disini klik tombol plus inet lokal proses demikian tadi untuk contoh konfigurasi dari policy-based Route menggunakan menu IP Route Plus di Mikrotik sekarang waktunya kita tes untuk hasilnya apakah konfigurasinya berjalan atau tidak disini laptop saya sudah terhubung ke LAN A kemudian kita cek menggunakan Traceroute jadi pakai Terminal atau Command Prompt kemudian Traceroute disini kita tes ke internet ke 888 dan hasilnya adalah dan hasilnya adalah kalau kita lihat disini untuk ke internet untuk LAN A dia sudah mengarah ke Gateway atau ISPA yaitu dengan ini IP-nya di HOP pertama ini 16.1 ini LAN A kemudian yang HOP kedua kita bisa lihat Gateway-nya sudah mengarah ke 192.168.18.1 jadi LAN A untuk internet jalurnya sudah benar sesuai yang kita setting tadi yaitu lewat ISPA selanjutnya kita coba untuk tes dari jaringan LAN B atau saya pindah ke LAN B kemudian saya cek IP-nya kemudian kita lakukan Traceroute sekali lagi ke 888 sama ke internet juga kemudian hasilnya adalah bisa kita lihat disini untuk hasil Traceroute yang kedua untuk HOP pertama yang dilewati tentu saja lewat 172.16.20.1 ini Gateway dari LAN B kemudian HOP yang kedua ini sudah sesuai jadi untuk LAN B ini sudah mengarah ke ISPA untuk ke internetnya ini bisa kita lihat dengan HOP kedua ini dia memakai Gateway-nya 10.200.200.1 jadi sudah berhasil untuk konfigurasinya nah demikian tadi video kami mengenai policy base routing terima kasih sudah menonton video ini untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan mengenai video ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini dan juga jangan lupa untuk share video ini supaya lebih bermanfaat lagi sampai jumpa lagi di video tutorial MikroTik selanjutnya